Testimoni untuk presidensi Youth of Today Sebenernya senang banget sih bisa berpartisipasi dalam program Youth of Today ini Karena apa yang dijalanin disini sangat berbeda sama apa yang aku jalanin kemarin-kemarin di Jakarta Karena kemarin aku seperti bilang waktu presentasi publik Kalau kehidupanku membosankan sekali 80% bekerja untuk orang Sedangkan 20% nya untuk aku sendiri Sedangkan disini aku bisa mengembangkan keinginanku untuk mengembangkan ide-ide personal menjadi sebuah karya Disini atmosfernya beda banget sama di Jakarta Jadi sangat kondusif untuk belajar Mungkin dalam presidensi kali ini karyanya belum sempurna Tapi aku rasa aku bisa belajar banyak dari prosesnya Berdasarkan diskusi-diskusi yang dilakukan dalam program Youth of Today Terus kita sepakat buat mengembangkan minat masing-masing Terus ya karena aku pengen mengembangkan ide-ide personal menjadi sebuah karya Jadi aku kepikiran atas ketertarikanku mengenai keputusan-keputusan orang mengakhiri hidup Jadi karyanya tuh beda angkat dari statement aku Bunuh diri sebagai satu pilihan Tadinya sebenernya gak tau bentuk karyanya mau jadi seperti apa Atau visualnya kayak gimana Karena semuanya diilangin dulu Sekarang coba bener-bener dari satu ide Terus sampai bentuk-bentuknya Yang tadinya aku bingung Lewat karya ini aku ingin berdiskusi Mengenai keputusan bunuh diri Sebenernya keputusan bunuh diri itu Jukan hanya kesalahan orang yang Mau Bunuh diri itu Tapi Sebenernya apa sih Yang menjadi pengaruh dalam pembentukan keputusan itu Dalam karya ini aku memberi judul Kabare of Invisibility Aku mencampur realita dan fiksi Semuanya dicampur adukin Terus Membuat suatu pertunjukan yang tidak terlihat Jadi Ada surat-surat orang yang Meninggal Dengan bunuh diri Yang ada di situ Kemudian Apa Aku tulis ulang lagi Ada Tulis ulang dengan bahasa aku lagi Terus Buku itu aku catat dengan White on White Dengan judul Surat-surat dari awan atau letters from the club Terus Dengan itu aku Membentuk satu Narasi Menurutku sendiri Untuk mengantar orang Melihat karya ini Melihat pertunjukan-pertunjukan yang tidak terlihat itu Mungkin ada beberapa fotografi di sini Tapi fotografinya Aku gunakan sebagai trigger Untuk orang memancing imajinasi dari teks-teks yang sudah ada sebelumnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!